Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemerintah 5M Productions Ibn Allah SWT Kita masih dalam program BMT Bimbingan Mahir Tahsin Pada kesempatan kali ini kita akan melihat Bagaimana para salab kita Semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran Di antaranya adalah Qolun Ulama yang merupakan salah satu rawi Kira Asabah Beliau belajar kepada gurunya Nafi' Imam Nafi' Itu selama 20 tahun Beliau membaca Al-Quran Bukan diawarkan bahwa beliau Menghatamkan lebih dari 100 kali Belajar Al-Quran Subhanallah Begitu juga dengan Ali Al-Husuri Beliau adalah ulama kiraat Beliau menyetorkan Belajar Al-Quran kepada gurunya Abu Bakar Al-Husuri Rahimahullah Dan menghatamkan Al-Quran Sebanyak 90 kali Dan beliau menyetorkan Bukan satu riwayat saja Tetapi Tujuh riwayat Kira Asabah Dan proses ini berlangsung Sejak beliau umur 10 tahun Sampai selesai Khotam sebanyak 90 kali Di umurnya ke-20 tahun Subhanallah 10 tahun belajar Dan seterusnya Masih banyak contoh-contoh yang lain Kemudian contoh-contoh Lainnya Para salab kita bersemangat Dalam mengajarkan Al-Quran Adalah Salah seorang perawi Hadis Khairukum Manta'allama Al-Quran Wa'allama Siapa itu? Abu Abdirrahman Abdullah ibn Habib Rahimahullah Diraidkan dari Sad bin Ubadah Radhiallahu ta'ala anhu Ia berkata Abu Abdirrahman Ia mengajarkan Al-Quran Pada masa Usman bin Affan Hingga masa Hajjaj Pemerintahan Al-Hajjaj Kur'an lebih 40 tahun Dan beliau mengatakan Sebab Usman inilah Yang mendudukan saya Di kursiku ini Maksudnya Gara-gara hadis tadi Khairukum Manta'allama Al-Quran Sebaik-baik orang Yang adalah Sebaik-baik manusia Adalah orang yang belajar Dan mengajarkan Al-Quran Dan terbukti Jamah sekalian Yang mendukung Subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Habib As-Sulami ini Adalah Salah seorang Tabiin yang paling banyak Ya Riwayat Yang dibaca Sampai sekarang Ya Riwayat Hafs An-Asim Ya Dari beliulah Ya jalur Jalur Kirat tersebut Ya jalur Bacaan Al-Quran tersebut Ya Dari Hafs An-Asim Ya Dari Hafs Ya Kemudian beliau Belajar kepada Gurunya Asim Kemudian Asim Belajar kepada Abu Abdirrahman As-Sulami Al-Kufi Ya Atau Abdullah ibn Habib Kemudian Beliau Belajar kepada Zaid bin Sabit Kemudian Zaid bin Sabit Belajar kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Begitu pula Dengan Imam Nafi Bin Abdirrahman Bin Abi Nu'aim Al-Madani Salah seorang Dari Tujuh ahli Kirat yang Sangat Masyur Nah beliau Mengajarkan Al-Quran Yang Dikatakan Bahwasannya Lebih dari 70 tahun Beliau Mengajarkan Al-Quran Karena Imam Nafi Termasuk 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 Dalam Kelompok Ulama Yang Diberikan Usia Panjang Subhanallah Sekedar Kita Ketahui Bahasanya Imam Nafi Adalah Maulah Bantan Budak Di antara Muridnya Yang terkenal Adalah Wars dan Kolum Sebagaimana Imam Ash-Shatibi Dalam Manzumahnya Beliau Mengatakan Fa'amal Karim Sirri Fitt Bina Fadakal Lazi Khtarul Madinata Manzila Waqalunu Isa Summa Usman Warsyum Bisohbatih Al-Majad Al-Rafi'ata Assalam Bahwasannya Nabi Ibn Abdirrahman Beliau Memilih Madinah Sebagai Tempat Tinggalnya Terbukti Beliau Masyur Menjadi Imam Masjid Nabawi Selama 60 tahun Subhanallah Dan Beliau Memiliki Karamah Ketika Membaca Al-Quran Muncul Bau Harum Dikeluar Dari Mulutnya Sebagaimana Perkataan Imam Syatibi Ta'bi Fa'amal Karim Sirri Fitt To'ibi Nafi'un To'ib Ketika Membaca Selalu Keluar Aurma Harum Dikisahkan Bahwasannya Beliau Pernah Bermimpi Bertemu Nabi S.A.W. Kemudian Beliau Membuka Mulutnya Kemudian Nabi S.A.W. Membaca Al-Quran Demikian Pula Oleh Imam Abu Mansur Al-Khoyyad Al-Baghdadi Ia telah Banyak Mencetak Ulama Terkemuka Di bidang Qura'at Beliau Duduk Dan Mengajarkan Al-Quran Dalam Rentang Waktu Yang Sangat Lama Dan Banyak Sekali Orang Membaca Al-Quran Di hadapan Beliau Dia Juga Pernah Mengajarkan Al-Quran Kepada 70 Orang Tuna Netra Semasa Hidupnya Subhanallah Dia Membiayai Hidup Mereka Bayangkan Orang Yang Penuh Keterbatasan Boleh Juga Ajar Bahkan Santuni Subhanallah Imam Abu Mansur Al-Khoyyad Al-Baghdadi Beliau Bernama Muhammad bin Ahmad Bin Ali Al-Baghdadi Al-Khoyyad Beliau Memiliki Wirid Antara Maghrib Dan Isya Sepertuju Dari Al-Quran Subhanallah Kita Empat Juz Maghrib Dan Isya Subhanallah Beginilah Para Salam Kita Bersemangat Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran Semoga Kita Juga Bisa Mengikuti Jajak Beliau Semangat Belajar Dan Semangat Mengajarkan Al-Quran Jangan Lupa Itu Subhanallah Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Jangan Bisa Bisa We Duh Bisa Mata